Sejak awal bulan hingga pertengahan bulan November 2023 ini, harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional di kota Kuala Tungkal tak menentu. Diketahui saat ini harga ayam potong justru turun di harga Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilonya, dari harga ayam sebelumnya yang mencapai Rp32.000 per kilonya. Harga ayam potong di Tanjung Jabung Barat belakangan ini kerap tak menentu. Diketahui saat ini harga ayam potong justru turun di harga Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya, di mana sebelumnya harga ayam potong sempat mencapai Rp32.000 per kilogramnya. Penurunan harga ayam potong tersebut telah terjadi sejak seminggu terakhir. Salah satu pedagang ayam potong di pasar Tanggorajo Ilir, Adi mengatakan, penurunan harga ayam potong ini justru membuat penjualan sepih pembeli. Namun ia pastikan jelang akhir tahun mendatang, harga ayam potong akan merangkak naik. Untuk harga ayam harga ini Rp28.000, Rp28.000, Rp27.000. Ini sudah berapa hari harga segitu tuh? Sudah seminggu. Seminggu ya? Sebelumnya sempat berapa tuh? Sempat naik sesikit dimana. Harga-harga sebelumnya berapa? Rp30.000? Rp30.000? Iya. Berarti agak turun sikit ya? Agak turun sikit. Ini kan akhir tahun nih bakal diperdiksi naik lagi apa udah nih nih kalau kita lihat-lihat tahun sebelumnya? Akhir tahun ini berdiksi tak semahal. Tak semahal? Maka kayak gini-gini aja. Sekitar Rp28.000. Pasokan banyak ya? Pasokan banyak. Ternyata dari Jambi ya? Jambi semua. Hal senada juga dikatakan Abas. Selain harga ayam potong yang turun atau di harga Rp28.000 per kilonya, untuk harga ayam kampung justru naik atau saat ini di harga Rp60.000 per kilonya. Kampung Rp60.000. Rp60.000. Harga segitulah itu sepeda apa? Rp55.000-Rp60.000. Tuh agak? Memang segitulah harganya? Ya turun naik. Penjualan kayak mana bang? Kalau ayam-ayamnya? Penjualan Rp60.000-Rp50.000. Nah, maksudnya agak rame apa sepi? Banyak yang isi pelanggan juga lah gitu ya? Karena ada pelangganan Rp100.000-Rp60.000. Mungkin ini diprediksi bakal naik lagi akhir tahunnya, tapi segitulah harganya kalau kita lihat. Kali-kali bisa Rp60.000. Kalau hargo emang. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.